Aksi mogok masal yang dilakukan oleh puluhan pengepul ayam di Solo Raya berdampak pada naiknya harga ayam di pasaran. Harga ayam tembus di angka 38.000 hingga 45.000 rupiah. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Peningkatan Sarana Perdagangan, Eva Yuliana, menemukan harga daging ayam yang melambung tinggi. Hal tersebut ia temukan saat melakukan sidak di pasar lagi Solo. Bahkan di pasar lagi hanya terdapat segelintir pedagang yang menjual daging ayam. Eva mengatakan pihaknya akan mengundang stakeholder terkait dengan ayam untuk menyelesaikan permasalahan harga ayam. Menurutnya naiknya harga ayam tersebut tidak dapat diselesaikan dengan satu pihak saja. Ia akan mengumpulkan stakeholder dan mencari akar permasalahan mengenai kenaikan harga daging ayam tersebut. Memang kita membutuhkan koordinasi dengan semua stakeholder daging ayam yang ada, baik itu peternak, integrator, ataupun kemudian dengan distributor, ataupun pedagang tengah ya, distributor ayam. Nah kita perlu duduk bersama dulu kira-kira seperti apa, karena kita harus membahas, ini masalah harga itu kan tidak hanya kemudian ucuk-ucuk harga. Harga itu kan kita juga melihat ada hukum supply and demand di situ. Ketika supply-nya itu atau produksinya itu terbatas, maka harga pun juga akan meningkat. Nah ini harga kita lihat tadi di sini naik, cuman kenaikan harga ini, ini kita perlu pelajari lagi. Kenaikan harga daging ayam tersebut juga berdampak pada menurutnya jumlah pembeli dan omset para pedagang ayam. Mereka mengeluh susah untuk mencari ayam yang siap potong. Selain mengecek harga daging ayam, Eva juga mengecek harga kebutuhan pokok lain seperti beras, telur, bawang putih dan cabai. Rata-rata harga masih stabil dan masih di bawah harga eceran tertinggi. Rasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.